Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di kelas etika profesi Ini adalah materi terakhir untuk kelas etika profesi Pembahasan kita hari ini adalah tentang tips hebat membeli desain yang tahan lama Jadi ini adalah pesan di pertemuan terakhir Materi ini saya ambil dari bukunya David Berman yang berjudul Jukur Desain Jadi ada tips-tipsnya nih ya sebagai seorang desainer, calon desainer profesional Kita kan udah belajar etika profesi Nah sekarang buat aplikasinya tipsnya gimana? Nah yang pertama Bersikeras bahwa setiap proyek dimulai dengan strategi tertulis Dengan tujuan triple bottom line Jadi maksudnya begini Maksudnya bahwa kita sebagai desainer grafis gitu Harus punya rencana-rencana yang tertulis 5 tahun lagi gimana? 10 tahun lagi gimana? Di jaga petek ya kapan? Nah yang dimaksud dengan triple bottom line ini Sebetulnya ini ada materi lagi yaitu tentang 3P Apakah itu people, planet, and profit? Jadi kalau mau bikin rencana ke depan Pertimbangan kita adalah people, orang-orang Dari desain kita ini memberikan manfaat apa Profit, ada profitnya apa enggak Dan terakhir adalah planet Untuk dunia, apa manfaatnya? Jadi bersikeras Tips kedua Bilir saya desainer yang ada sertifikasinya Atau yang memiliki sertifikasi Bu, kita kan enggak ada sertifikasi Enggak apa-apa Kita udah mulai cari-cari Dimana enggak bisa mendapatkan sertifikasi itu Atau yang memiliki komitmen terhadap publik Dengan performa standar minimum Dan memilih kita mau jawab Nantinya Dari komunitas ini Kita akan apa namanya tuh Kita akan terus di upgrade gitu Jadi Kalau belum bisa jadi desainer yang bersertifikasi Bertemulah dengan teman-teman Atau komunitas Yang memiliki visi yang sama Tiga Rencanakan produk yang bertahan lama Jadi memilih produk-produk Yang punya umur panjang Dan kemudian didistribusikan secara elektronik kontennya Jadi kita gunakan Pemikiran-pemikiran kita ini Melalui konten-konten yang bermanfaat Di media sosial Empat Oh, tadi dulu sebelum masuk empat Tiga Kenapa kita harus cari produk yang bertahan lama Tadi ya Balik lagi ke poin nomor satu Triple button line Planet Karena untuk menghindari banyaknya sampah Jadi untuk meminimalisir sampah Kita cari Barang-barang yang awet Gimana bu Dengan nasibnya Perekonomian Kalau kita gak ada terjadi pembelian Kan Tak mampu Berhenti Ini beda Beda apa namanya Beda perspektif ya Yang satu liatnya dari sisi environment Lingkungan Yang satu liat dari sisi Ekonomi Tapi begini Untuk dapetin dunia yang lebih baik Memang harus ada yang dikorbankan Kita harus cari cara Atau misalnya celah-celah Yang bisa memungkinkan Antara ekonomi Dan lingkungan itu bisa Saling membantu dan mendukung Jadi artinya gini Gak ada masalah yang gak ada solusinya Kalau urusannya market Itu bisa diciptakan Tapi gimana caranya Menciptakan market tanpa Menimbulkan efek samping yang besar Empat Pertimbangkan solusi Dimulai dengan memilih Bahan baku yang ramah lingkungan Dan Menyupai lokal mengerti soal Etis Serta menggunakan benda-benda Yang bisa didawar ulang Jadi balik lagi ke Keringkungan ya Walaupun kita harus Misalnya mendesain Pilihlah media desain yang Ramah lingkungan Bisa didawar ulang Dan Tidak berbahaya buat Lingkungan Demikian juga dengan mencari Partner kerja Atau Apa namanya Tinan ya Diusahakan Memiliki visi yang sama Tips nomor 5 Buatlah pengimbang karbon Footprint pada proyek Anda Jadi misalnya nih Dengan terpaksa Kita harus Menggunakan bahan-bahan Yang tidak ramah lingkungan Seperti plastik Itu ya Nah Buatlah pengimbangnya Misalnya Dari bahan-bahan yang sudah kita pakai Terus bisa digunakan Sebagai apa lagi Ya jadi didawar ulang Kenan Kalau Anda tidak mempunyai produk Yang membuat Anda merasa nyaman Atas pengaruhnya Pada teman atau Kepada Anda Maka Desain ulang produk itu Ketika kamu mendesain Kamu merasa gak nyaman Ini kayaknya berbahaya Ini kayaknya gak bagus Buat lingkungan Maka coba diulang lagi Jangan diterusin Tujuh Beritahukan pada dunia Tentang proses besar Anda Abillah contoh dengan perilaku Ini yang paling susah ya Karena ngomong itu Emang gampang Gak kita tahu gampang Tapi memberikan contoh Itu yang paling susah Mengaplikasikan pada diri sendiri Kalau ditanya sama saya Sebagai dosen pengampung Mata kuliah ini Saya udah apa Ya saya sekarang Sedang berusaha Lagi berusaha nih ya Nanem-nanem Walaupun bukan saya yang nanem Tapi lagi kesitu arahnya Itu satu ya Jadi kepedulian terhadap lingkungan Kedua Udah mulai juga Memperhatikan barang-barang Misalnya kayak Mainan-mainan anak di rumah Kalau misalnya udah gak kepakai Dikumpulin Itu Gak dibuang begitu aja Tapi misalnya bisa disumbangin kemana Gitu Jadi bisa didaur ulang Intinya kesitu Demikian juga Sampah-sampah kertas Itu gak langsung dibuang Tapi Dikumpulin dulu Nanti Dikasih orang Bisa dijual Dan segala macam Kalau ada yang membutuhkan Silahkan Delapan Jangan hanya membuat Desain yang baik Tapi berbuatlah kebaikan Jadi Poinnya adalah Tadi nih Balik ke nomor 7 Berilah contoh dengan Contoh-contoh yang baik Susah Banget Susah banget ya Karena ini Akhirnya menguji Komitmen kita Terhadap Yang udah kita pelajari Desainer sama dengan penjual Ya kan Karena Secara tidak langsung Pekerjaan kita ini Adalah menjual Menjual apa Menjual produk Menjual desain Dan lain-lain Desainer menjual Desainer adalah menjual Ini sebetulnya Apa Sudah muncul Pada Tahun 1964 Oleh Ken Garland Dengan deklarasi First thing first Di London Ini apa sih Itu Bahwa Apa ya Ken Garland ini berpikir bahwa Sebagai seorang desainer Itu gak cuma ngedesain Tapi itu jualan Nah maka sebab itu Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Ketika kita sedang menjual Kita sedang bekerja Contohnya begini Ini Ken Garland Waktu itu Apa ya Kegelisahannya itu karena Di tahun 2005 Kenapa orang tuh Kalau ketemuan Di McDonald Kenapa bukan di balai kota Kenapa lebih enak ketemuan Di sana Ada apa Misalnya Biar bisa duduk-duduk Biar bisa makan Sebetulnya kan Tempat lain juga bisa Nah ada apa Dengan ini Apakah orang disuruh belanja Atau makan di luar Dengan memakan di luar Akhirnya mengeluarkan uang Dan segala macam Itu ada Kegelisahannya tuh Kenapa Yang menjemahkan orang Kenapa Tahun 1980 Ada seorang desainer Grafis juga Namanya Karen Blinkow Desainer asal London Yang dia membuat logo Untuk pertandingan Tennis dunia Kemudian dia diminta Untuk memotras Buah beracun Untuk sebuah kampanye Di tahun 1991 Nah hatinya itu gelisah Dia tahu Ini adalah buah beracun Kenapa dijadikan logo Kenapa harus Dikampanyekan Apakah Orang-orang yang melihat ini Bukannya malah terinspirasi Padahal ini beracun Bahaya loh Gimana kalau Buat anak-anak Yang melihat hal ini Terus anak-anak Pengen mencoba Ini gimana Karena merasa Gelisah Akhirnya Karen Memilih untuk mundur Dari Projek tersebut Dan dia mendirikan Center of Creativity Innovation And Sustainability Di Denmark Bahwa Kreatif itu Ada caranya Dan harus Sustain Sustain itu artinya Berkelanjutan Dia akhirnya Bikin ini Selanjutnya Ini ngomongin Sertifikasi desainer Kemarin sudah saya bahas Kalau di Kanada itu Desainer itu Akan dapat Sertifikasi Kalau dia sudah lulus Sekolah Desain Kemudian dia lulus Ujian Ada materi pengetahuan Umum Menurut laku Tiga Kurukum sekolah desain Juga mengacu pada Kebutuhan Di Sertifikasi Jadi Sudah disesuaikan Dan ini Sudah diadopsi Oleh negara-negara Maju Seperti Swiss Norwegia Amerika Serikat Chekos Lokia Kolombia Kolombiannya Bukan negara maju Sama Kayak Indonesia Mungkin Tapi dia sudah Kesini Arahnya Memberikan Sertifikasi Pada desainer Grafis Gerakan Global Nah Sebetulnya Gerakan Desainer Grafis Dan R3 Ini Sudah menjadi Gerakan Global Ya Tahun 1999 Di Jepang Seorang desainer Bernama Kenji Ekwan Mendirikan Organisasi Design for the World Tujuannya Adalah Melayani Organisasi Kemanusiaan Internasional Non Pemerintah Yang Bekerja Bagi Orang-orang Yang Membutuhkan UNHCR Parangmel Internasional Dan lain-lain Organisasi ini Menugaskan Desainer Sukarelawan Untuk Membuat Solusi Jadi Desainer Grafis Mendedikasikan Waktunya Sebagai Sukarelawan Untuk Menjumbangkan Keahliannya Pada Organisasi Non Pemerintah Non 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 Laba Ini Butuh Apa Misalnya Butuh Kebutuhan Apa Contohnya Kayak Gimana Contohnya Kayak Begini Di Hongkong Juga Ada Tadi Di Jepang Ada Desain Center Mengadakan Kegiatan Desain Di hari Minggu Temanya Tanggungjawab Sosial Contohnya Produk-produk Yang Mereka Buat Adalah Kayak Begini Tas Dari Daur Ulang Koran Jadi Banyak Kegiatan-kegiatan Yang bisa Dikerjakan Supaya Nilai-nilai Etika Profesi Seorang Desainer Grafis Ini Bisa Tersebar Juga Di Masyarakat Nah Ini Kopiannya First Thing First Kamu Bisa Cari Banyak Banget Kamu Baca Sendiri We Are We D-Undersign Our Grafis Designer Siapa Aja Termasuk Student Mahasiswa Kamu Baca Nanti Isinya Apa First Thing First Apa Yang Harus Dilakukan Pertama Kali Apa Perimbangan Pertama Pertamanya Apa Silahkan Baca Masih Ngomongin Manifesto First Thing First Ini Adalah Manifestonya Ken Gerlan Sikap Krutis Ken Terhadap Kondisi Dimana Uang Desain Ikan Sudah Dieksploitasi Sedemikian Tupat Untuk Hal-hal Sepele Misalnya Apa Ikan Menunggu Rambut Desain konser Makanan Kucing Promosi Deterjen Deadoran Penunggu Pencukur Bulu Ketek Ada hal-hal Yang lebih Penting Yang lebih Fundamental Yang bisa dikerjakan Orang Desainer Grafis Apa Itu Jadi Kita Jangan Berpikir Yang Receh Tapi Bisa Pikir Yang Global Global Maksudnya Ken Garland Kayak Gitu Melalui Manifesto Ini Ken Garland Mengajak Dunia Untuknya Khususnya Komunikator Visual Desainer Grafis Untuk Berpikir Kembali Mengenai Realitas Realitas Yang Ada Tidak Perlu Tidak Bosa Dengan Berbari Iklan Pekerjaan Kesenangan Mereka Atau Menghapuskan Iklan Ini Gak Apa Tapi Harus Dibarang Dengan Kontribusi Kepada Dunia Misalnya Media Kampanye Perubahan Iklim Desain Petunjuk Jalan Rata Cera Penggunaan Pelampung Dan Lain Lain Kalau Kemarin Kita Udah Bahas Tanggung jawab Sosial Disitu Banyak Dari Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan Bidang Kriminal Itu Banyak Selah Yang Bisa Kita Perbuat Sehingga Ilmu Kita Bermanfaat Nah Itulah Teman-teman Pesan Terakhir Dari Mata Kuliah Ini Semoga Ada Manfaatnya Semoga Menjadi Bekal Kita Ketika Kerja Bahwa Yang Kita Lakukan Bukan Hanya Untuk Di Dunia Aja Tapi Untuk Masa Depan Masa Depan Anak Masa Depan Kita Nanti Kalau Udah Tua Udah Jadi Orang Tua Jadi Berpikirlah Lebih Keras Dan Berbuatlah Yang Terbaik Dengan Cara Yang Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih telah menonton!